Karena nampaknya suasana kurang mendukung, dipindah Ba'dal Isyak. Dipindah Ba'dal Isyak, mudah-mudahan ya ini gak usah panjang-panjang. Kita kultum saja. Kuliah terserah antum. Jadi mau 7 menit ya 7 menit, mau 70 menit ya 70 menit, mau 7 jam yuk. Ayo saja ya. Kita mulai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Ya ayyuhal-lazina amanu, at-taku Allah haqqa tukatih. Wa'ala tamu'tunna illa wa'antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman naafi'a wa rizqan tayyiba wa'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa'at-tuqa wa'al-afafa wa'al-ghina. Amin ya rabbal alamin amma ba'adu. Tadi saya lihat koriknya tadi suaranya luar biasa. Tapi keringetnya banyak. Saya sempat bercanda sama yang di dalam masjid. Bah ternyata sepertinya anget. Ternyata sekarang saya kualat. Ternyata betul, betul-betul anget disini. Jadi mohon dimaafkan kalau kemudian keringet terus, bercucuran. Baru mau saya sindir, sudah datang. Terasa ya, Masya Allah. Air putih, teh, kurang. Biasa kalau ada tempat lain ada degan, jai, manggis. Nggak, nggak usah. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nah ini insya Allah membawa berkah. Jadi kalau memang tadi ternyata keringetnya banyak. Memang anget. Memang apa? Anget. Dan kalau panjen dengan jalan-jalan ke kota. Ini Haji Edi mana? Haji Edi ini. Jadi Haji Edi itu pernah sekamar sama saya. Selama 10 hari. Wah, toh wuk saya sama Haji Edi. Waleh. Pagi, siang, suri, malam bareng terus. Makan pagi bareng, makan siang bareng, makan malam bareng. Nah, tapi waktu itu Haji Edi belum pernah main yang namanya sauna. Nah, karena itu kita tinggal di Hotel Bintang 5. Itu setelah makan pagi, saya ajak Haji Edi. Ed, yuk kita sauna. Dia mikir, apa sauna ini kan? Saya bilang, bawa celana pendek, bawa anduk. Aduh, tapi live ini ya. Ya apa, meng? Kalau dimatiin sebentar, meng. Jangan ya, lanjut ya, lanjut, lanjut. Sudah, saya bilang pakai celana pendek, bawa anduk. Kita mau sauna, udah. Kita hubungi petugas hotelnya. Kita minta saunanya dinyalakan. Kemudian setelah sauna nyala, kira-kira seperempat jam kita masukkan. Sauna itu kan udara panas. Jadi kalau kita masuk itu keringet langsung keluar. Apa kata Haji Edi? Ustaz. First experience. Apa artinya first experience itu Pak Arti? Pengalaman pertama. Wah, setelah itu pagi, siang, suri sauna terus. Maka ketika pulang, itu kata istrinya jauh lebih tampan. Betul Pak Haji? Haji Edi ya. Udah? Nah, Masya Allah. Jadi kalau orang kota, sauna itu perlu masuk ruangan bayar. Per jam. Nah, ini ternyata Alhamdulillah di Wanada, di Lemah Jaya ini. Saunanya alami. Jadi tanpa bayar, tanpa masuk ruangan, keringet sudah keluar. Maka harus disyukuri. Alhamdulillah. Puji dan syukur Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah di malam hari ini. Kita dipertemukan oleh Allah. Dalam majlis yang mulia ini, dalam rangka suatu amalan yang paling utama. Suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Talabul Ilmi. Kita duduk di pengajian. Kita duduk dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kita duduk dalam rangka mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita duduk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka salah satu di antara keutamaannya adalah tidaklah kita berpisah dari majlis ini kecuali kita mendapatkan tiga. Ini yang paling minim, paling apes, paling elek. Oleh Allah minimal diberi berapa? Tiga. Tiga istri. Amin. 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 Panjenengan dada sama saya atau tidak amin? Lihat terus kalau tidak amin siapa? Oh kalau kayak pilpres ya. Sudah lanjut saja malah bahaya nanti. Nah maka minimal oleh Allah kita diberikan tiga keutamaan. Nomor satu. Keutamaan yang pertama, apapun yang panjenengan inginkan, apapun yang panjenengan harapkan, dan doa itu panjenengan minta kepada Allah pas di waktu pengajian seperti ini. Jadi pas pengajian sambil berdoa. Misalkan panjenengan minta suami oleh Allah diberikan rezeki yang lancar. Allahumma amin. Anak-anak dijadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Panjenengan minta diberikan kesehatan. Kalau sakit minta diberikan kesembuhan. Kalau bisnis minta dijadikan bisnisnya lancar. Allahumma amin. Maka semua yang panjenengan minta di majelis ta'lim oleh Allah di ijabah. Maka orang itu kalau dui pengharapan-pengharapan ini kata. Permintaannya banyak, harapannya banyak. Salah satu cara supaya harapan itu oleh Allah di ijabah. Harus sering-sering duduk di majelis ta'lim. Harus sering-sering duduk di pengajian. Harus sering-sering yang semangat, yang istiqomah untuk mencari ilmu. Sambil mendengarkan doanya sama Allah di ijabah. Allahumma amin. Maka sambil doa bu ya. Ini lihat banyak laki atau banyak perempuannya. Ini sudah pertanda ini. Ini sudah pertanda. Maksud saya ngerti ya. Jadi di dunia ini semakin mendekati kiamat, laki-laki dan perempuan itu perbandingannya semakin jauh. Banyak perempuannya dibanding laki-lakinya. Kalau yang laki-laki istrinya cuma satu, maka nanti banyak perempuan yang tidak bersuami. Betul enggak? Suami. Pak RT seoweneng Pak RT, Masya Allah. Pak RT pesenannya sudah saya sampaikan ya. Ini tadi yang ini pesenannya Pak RT tadi. Nah maka dengan itu, Islam itu senantiasa sesuai dengan keadaan manusia. Maka dalam Islam ada syariat yang namanya apa? Namanya apa? Foli pantai. Foli apa? Tidak usah. Ingat, nomor satu. Kalau sering datang ke majelis taklim, doanya sama Allah di ijabah. Amin. Yang kedua. Allah akan masukkan panjenengan ke dalam syurga. Dan Allah akan selamatkan panjenengan dari api neraka. Jadi orang-orang yang rajin pengajian ini khaldirin. Itu oleh malaikat dikenali. Oh ini biasa ketemu di pengajian. Ibu yang ini biasa ketemu di majelis taklim. Ibu yang ini biasa datang di acara Tolabul Ilmi. Ibu yang ini tablik akbar datang. Acara Salu. Mana? Rozak. Syekh Rozak. Oh ini. Ini biasa datang di acara Salu. Apa Salu itu? Solawatan maksudnya Salu'ala Nabi gitu loh maksudnya. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Nah makas oleh malaikat dikenali. Wajahnya terkenal. Namanya dikenal. Nanti ketika meninggal dunia. Oleh malaikat dikenal. Oh ini ibu yang biasa datang rawuh pengajian. Wajah gampang notalani. Kenapa begitu? Rasulullah bersabda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang senantiasa berjalan untuk mencari ilmu. Allah bukakan dan Allah mudahkan untuknya. Jalan masuk ke dalam syurga. Dan diselamatkan dari api neraka. Kenapa? Tidaklah kita kumpul di majelis ini. Karena kita berharap selamat dari api neraka. Maka orang yang rajin datang pengajian seperti panjenengan semua ini. Insyaallah Allah selamatkan dari api neraka. Allahumma amin. Nah tapi ini mumpung belum kepanjangan. Saya sampaikan dulu ya. Aminnya gak ada kaitan dengan pilpres. Ya. Jadi setiap saya nanti kita berdoa. Kemudian kita aminkan. Itu amin tidak ada kaitan dengan apa? Pilpres. Ini amin artinya apa? Ya Allah kabulkan doa kami. Jadi jangan sampai dikira saya kampanye. Enggak. Saya enggak pernah ikut pilpres manapun. Enggak pernah jadi jurkamnya nomor berapapun. Jadi netra. Tapi kalau panjenengan tanya ustad nyoblos yang mana? Nanti di belakang tak beritahu. Enggak boleh di depan. Karena pilpres ini kalau terang-terangan. Enggak rayekera-rayekera. Betul apa enggak? Yang satu milih nomor ini. Milih nomor ini. Milih nomor ini. Nanti gak saling menyapa. Wais mendingan fokus pengajian. Setuju gak? Setuju. Setuju ya? Mudah-mudahan tetap rukun. Amin. Kobul. 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 Itu yang kedua. Nomor satu. Orang yang sering datang ke pengajian doanya makbul. Nomor dua. Dimasukkan syurga. Diselamatkan dari api neraka. Yang ketiga. Ketika nanti kita pulang. Ini ngaji ini serius. Dapet ngaji ini ngantuk. Enggak dapet. Sama. Ngaji nulis. Dapet ngaji sambil rokoan. Enggak dapet. Apa yang didapatkan? Ketika mereka pulang. Allah jadikan dosa mereka telah terampuni. Jadi ketika pulang. Yang datang bawa dosa. Pulangnya dosanya berapa? Nul. Dosanya habis. Sampai malekat dalam hadisnya bu. Itu malekatnya protes. Apa malekat katakan? Ya Rabbi. Inna fihim fulanan laisa minhum. Ya Allah. Jangan diampuni semuanya. Jangan semuanya. Kenapa? Ada satu orang di majelis itu. Yang datangnya bukan untuk pengajian. Datangnya untuk apa? Untuk apa? Ada yang mungkin nageh. Nageh. Utang. Ada yang karena dijak calon mertua. Ada yang karena pengajian. Supaya dapat. Dapat takir. Dapat sudah. Yang belum dapat angkat tangan. Panitia keterlaluan. Ini kalau di tempat saya. Bukan cuma takir ini. Pulang di sangoni amplop. Sudah di sangoni amplop. Yang belum nikah. Dinikahkan. Yang belum punya kerja. Dikasih pekerjaan. Yang belum mati. Dimatikan. Lengkap. Husnul. Khotimah. Amin. Ya Rabbal. Alaminah. Maka hadirin sekalian. Semuanya oleh Allah. Dosanya diampuni. Sampai malekatnya protes. Karena malekatnya tahu. Malekat mengatakan. Ya Rabbi. Inna fihim fulanan laysa minhum. Ya Allah. Yang pengajian. Datang dari rumah niat ngaji. Diampuni. Pantes. Tapi ada satu orang. Sebelah mana ya? Mana? Yang datang untuk nageh utang. Oh kaya katanya. Mana? Yang sebelah mana ini? Datangnya bukan untuk pengajian. Niatnya bukan ngaji. Niatnya bukan lillahi ta'ala. Tapi niatnya nageh utang. Niatnya. Timbang di omah. Diamuk bojoku. Timbang di omah. Direweliana anakku. Karuan. Ngaji. Akhirnya malekatnya bilang. Ampuni semua ya Allah. Kecuali yang satu itu. Angkat tangan. Uangnya ya tekong. Ini kalau katanya gus ikdam. Di Jawa Timur. Estenyal. Apa estenya? Sabilut. Tauba. Nah. Maka yang satu itu kata malekat. Yang satu jangan diampuni. Kenapa? Karena dia datang. Niatnya bukan pengajian. Apa yang terjadi? Oleh Allah. Dibalas. Apa balasannya? Allah berfirman. Semuanya tak ampuni. Yang serius diampuni. Yang gak serius diampuni. Yang datang niat ngaji diampuni. Yang datang niatnya bukan ngaji juga diampuni. Yang meripate melek diampuni. Yang meripate merem ngantuk juga diampuni. Kenapa? Innahum qawmun la yashqal bihim jali suhum. Karena mereka itu sekelompok manusia. Yang tidak pernah rugi. Orang yang mau kumpul bareng mereka. Nah ini keutamaan. Kalau sukanya kumpul dengan orang yang senengane pengajian. Maka panjenengan pokok liwat. Lah kok pas panjenengan liwat. Waktunya Allah mengampuni. Panjenengan katut diampuni. Allahumma amin. Nah itu keutamaan orang yang mau duduk di majelis ta'lu. Duduk saknyuk langsung mulai dapet. Duduk sampai penutupan juga dapet. Duduk niatnya cari ilmu dapet. Duduk niatnya cari istri juga dapet. Dapet apa? Dapet istri. Amin ya rabbal. Alaminah. Sudah. Hadirin sekalian. Yang pertama. Yang kami hormati. Yang kami muliakan. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wanadadi. Bapak Haji Bambang. Beserta seluruh jajarannya. Kemudian yang kami hormati. Yang kami muliakan. Gusmus. Mana tadi gusmusnya? Gus? Gus? Loh lakuk sembunyi. Panjenengan tadi mukodimahnya luar biasa. Saya pikir wah setengah sepuluh kayak temari. Itu mukodimahnya bagus sekali. Jadi pembukaannya itu sambutannya. Masya Allah. Maka pantas kalau panjenengan dipanggil gusmus itu yuk. Makomnya insya Allah sudah sampai itu. Iya. Bapak Ustadz Muslimin. Yang mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dirahmati. Diberkahi. Dan Allah berikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan istrinya juga tambah. Tambah sehat, tambah cantik, tambah sabar. Amin. Setuju Ustadz Muslimin? Takut. Takut nampaknya. Nampaknya istrinya datang ini. Yang mana istrinya? Yang mana istrinya? Oh boton apa-apa bu? Gek. Oh boton kuyon kok. Niki serius. Eh boton serius. Kuyon mawan. Gek bu. Guyon-guyon. Tapi Masya Allah. Beliau mudah-mudahan istiqomah bu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada seluruh panitia acara tablik akbar di desa atau dusun ya. Kutasari. Di masjid al-hikmah. Yang mudah-mudahan nanti kita pulang. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian tema kita di malam hari ini adalah jadikan syurga sebagai pilihan hidupmu. Jadi kita kepingin semuanya kan kalau nanti meninggal dunia. Ah Bu Isti. Bagaimana kabarnya Bu Isti? Saya ingat wajahannya dengan Bu Isti. Ed. Haji Edi. Bu Isti datang. Haji Edi. Hadirin sekalian semua dari kita pasti cita-cita terakhirnya masuk syurga. Tunggu dulu. Syurga itu gampang atau susah? Ayo Ibu. Gampang atau susah? Gampang atau susah? Gampang? Lu kok enak? Beri pun. Enaknya gampang atau susah? Susah. Hati-hati. Kalau ngomong gampang, insya Allah sama Allah digampangkan. Amin. Kalau ngomong susah, boleh jadi sama Allah benar-benar dibikin susah. Susah. Maka panjenengan kepingin gampang atau susah? Gampang. Insya Allah saya akan sampaikan. Tambah sehat. Saya akan sampaikan beberapa amalan yang dengan amalan ini panjenengan gampang masuk syurga. Amin. Amin ya Rabbal. Pokok syurga itu gampang. Tapi hati-hati. Jangan diremehkan. Kenapa begitu? Ya betul. Makanya gampang-gampang. Susah. Tapi yakin. Insya Allah umat Islam pasti masuk syurga. Nah nomor satu. Panjenengan buka surat Al-Baqarah ayat 214. Ini PR. Nanti kalau panjenengan pulang. Panjenengan buka surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat berapa? 214. Al-Baqarah. 214. Tujuannya apa? Supaya tidak gampang. Supaya tidak meremehkan. Supaya panjenengan tidak menganggap Allah pokok mati Islam mesti melbu. Surga. Tunggu dulu pelan-pelan. Harus ditoto secara sempurna. Bisa jadi gampang. Tapi jangan sampai diremehkan. Asline angel. Tapi panjenengan. Jangan sampai putus asa. Sampai Rasulullah bersabda. Disebutkan dalam tafsir Ibn Kathir. Di pembukaan tafsir surat Al-Fatihah. Tafsir surat apa? Al-Fatihah. Ketika Nabi Muhammad menjelaskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Ada hadisnya bu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Ini kita ngaji serius dulu. Guyonnya nanti aja. Poligaminya nanti aja. Sekarang serius dulu. Biar panjenengan pulang. Pulangnya betok oleh-oleh il. Rasulullah bersabda. Lau ya'lamul kafiru. Ma'indallahi minar rahmati. Lama qanita min dukulil jannah. Jangankan yang Islam. Panjenengan sedoyokan Muslim. Mau Muhammadiyah angsal. N-O-G. Angsal sing penting. Ahlu sunnah wal jamaah. Jangan ikut aliran-aliran yang sesat sing medeni-medeni. Jangan. Selama ahlu sunnah wal jamaah. Jangankan yang Muslim. Orang kafir saja. Dalam hadis ini. Sekiranya orang kafir itu mengetahui. Luasnya rahmat Allah. Maka yang kafir pun merasa bakal masuk syurga. Ketika mereka tahu. Ternyata rahmat Allah itu luas. Itu kalau orang kafir tahu. Apalagi yang Muslim seperti kita. Yang kafir saja tidak putus asa untuk masuk syurga. Maka kalau yang Islam putus asa. Ya kebangetan. Maka ditulis dalam surat Yusuf. Tidaklah berputus asa dari datangnya rahmat Allah. Ampunan Allah. Kasih sayang Allah. Tidaklah putus asa kecuali orang kafir. Berarti orang Islam boleh putus asa apa tidak? Tidak boleh. Saakeake duso tetap masuk syurga. Amin ya Rabbal. Alamin. Tetap Pak. Namanya manusia. Coba angkat tangan. Yang tidak punya dosa. Angkat tangan. Ayo. Saya tidak duit duso. Angkat tangan. Maju, maju. Bahaya ini. Laku angkat tangan, Gusmus. Coba dicek itu. Sadar apa enggak itu. Jangan-jangan belum minum obat. Tidak ada. Coba angkat tangan sebelah sini. Yang tidak punya dosa. Apalagi perempuan. Penghuni neraka paling banyak siapa? Penghuni neraka paling banyak siapa? Karena memang jumlahnya perempuan banyak. Betul apa enggak? Tapi penghuni syurga paling banyak juga perempuan. Sama. Karena memang jumlahnya perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Tapi Rasulullah mengingatkan. Apa sih dosanya perempuan yang paling banyak menjadikan perempuan masuk neraka? Apa bu? Nopo? Ngomel. Terus. Rasan? Rasan-rasan. Ghibah. Maidu. Pak nyenangkan diingatkan maidu. Maidu itu apa? Maidu hasanah. Itu mau'idu. Ya itu mau'idu. Ini maidu. Nah bukan itu. Ternyata apa dosanya perempuan? Rasulullah bersabda. Ya furnal asyir. Karena perempuan itu tidak pinter terima kasih kepada suami. Betul Pak? Betul Pak? Oh sepakat. Pun oke. Pesen panjang dengan sambun masuk. Ini pesannya beliau tadi. Ustaz buat disini. Di ruang wetok gak tau matur suun. Sudah Pak? Masuk Pak? Karena mereka tidak pandai berterima kasih kepada suaminat. Tapi jangan khawatir Bu. Peluang masuk syurga masih terbuka dengan lebar. Maka orang Islam gak boleh putus asa. Kenapa? Qul ya ibadiya alladzina asrafu ala anfusihim. Ini ayat. Al-Quran mulai al-Fatihah. Sampai surat An-Nas. Ini ayat favorit saya. Mulai al-Fatihah. Sampai An-Nas. Ini ayat favorit. Apa Allah Ta'ala berfirman? Qul katakan Nabi Muhammad kepada umatmu. Kepada mereka. Umat Islam ini. Ya ibadi. Allah berfirman. Wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang dusoni wis kadung kakeyan. Dosanya terlanjur. Buanya awa kehpol. Semua perbuatan dosa dilakoni. Semua kemaksiatan dikerjakan sama dia. Apa Allah berfirman untuk mereka? Qul ya ibadiya alladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad untuk hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa. Dusoni kenemenen. Menemenen kalau kata orang Jawa Timur. Kalau kata orang Jawa Tengah apa? Kebangetan. Dusoni over dosis. Kakeyan duso. Apa Allah Ta'ala berfirman? La taqnatumir rahmatillah. Jangan putus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Tidak boleh putus asa. Kita tanya sama Allah. Ya Allah. Kenapa hambamu yang banyak dosa tidak boleh putus asa? Kenapa mereka tetap boleh berharap masuk syurga? Dan besar peluangnya masuk syurga. Allah berfirman. Innallaha yaghfirul dhunuba jami'an. Karena semua dosa kalian kata Allah pasti diampuni. Enak nama buatan? Enak nama buatan? Enak. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda. Kullu umati mu'afan. Semua umatnya Nabi Muhammad dosanya diampuni. Semua umatnya Nabi Muhammad dosanya diampuni. Kecuali satu. Kecuali berapa? Satu. Satu ini bukan pilpres. Jadi kalau ceramah sekarang mendekati pilpres itu medeni. Dikira kampanye, dikira dukung, dikira tidak dukung. Pokok Pak Jenengan ngerti gak? Saya murni tausia. Gak ada urusan pilpres. Nanti urusan pilpres dibicarakan di belakang. Wani piro nomor piro. Cocok gak? Nomor piro wani piro. Pan Jenengan ngerti nerimu. Amplop-amplop ngerti ini. Sembaku-sembaku ngerti angsam. Allah, pret. Allah. Oh, dereng. Nah, dereng ini. Ini lebih pas. Dereng, Ustadz. Bukan boten. Dereng. Tapi hati-hati. Kalau saya boleh menasehati, gak usah diterima. Kenapa? Hati-hati. Khawatir. Khawatir ya. Khawatir dianggap itu barang dan uang dianggap khawatirnya sokoan. Kalau itu oleh Allah dianggap sokoan. Apa yang terjadi? Ar-rashi wal-murtashi finar. Sing-nyo-go. Dan sing-nerimo. So-go. Dua-duanya dimana? Di neraka. Hati-hati, walaupun gak mesti. Cuma luwe hati-hati, luwe api. Semakin kita hati-hati, semakin baik. Nah, begini. Rasulullah bersabda. Kullu ummatin mu'afan. Semua umatnya Nabi Muhammad oleh Allah pasti diampuni. Kita termasuk, umatnya Nabi Muhammad. Insya Allah kita termasuk diampuni. Kecuali satu. Kecuali satu. Illal mujahirin. Kecuali orang yang melakukan dosa terang-terangan. Nah, maka kalau berbuat dosa beripun. Sembujuk singitan. Orang-orang, gak boleh. Tapi minimal, kalau sudah melakukan kemaksiatan, jangan terang-terangan. Para sohabat Nabi bertanya, bagaimana terang-terangan itu yang menjadikan dosa kami oleh Allah tidak diampuni. Terang-terangan ini kubri pun. Bagaimana terang-terangan itu? Rasulullah mengatakan, seorang hamba melakukan dosa di malam hari, oleh Allah ditutupi, tidak ada seorang pun yang tahu, ternyata dia sendiri yang cerita. Wah, wau dalu, tadi malam, melbuka roge, enak si nganyar siji. Yang pernah-pernanya, enak barang nganyar siji. Kok senyum aja dengan kelihatan pengalaman. Atau dia cerita, wah mambengirek, mari ngoplos, becah. Oplosan ini, si ketsak seruputan langsung pindah akhirat. Ini gak ada orang tahu. Panjenengan oleh Allah, aibnya ditutup, maksiatnya ditutup. Lah kok panjenengan sendiri yang cerita. Boleh apa enggak? Jangan dibongkar. Kalau oleh Allah ditutup, itu alamat oleh Allah bakal diampuni. Maka enggak usah pamer. Allah, sebotolus mabuk. Aku ingin lima las botol. Rainek isi nira, mabuk mabuk. Lo mesti rainek. Maka jangan cerita. Kenapa? Ketika Anda cerita, itu termasuk mujahirin. Kalau mujahirin oleh Allah, dosanya tidak akan diampuni. Nah, selama kita mau tobat, mau istighfar, mau minta ampun, mau sujud, mau berharap rahmatnya Allah, insya Allah pasti masuk syurga. Tapi ingat, tulis Al-Baqarah ayat 214. Tiwau seboten ayatnya. Apa langsung artinya saja? Kalau langsung arti, dikira saya nanti ustadz gak bisa ngaji. Kalau ayatnya dibaca, kok kedawan. Bingung. Saya tadi bawa kitab loh. Kitabnya saya. Cek ketor oleh ustadz iso moco kitab. Saya dimana-mana dikira, ustadznya mau kamadiyah, raiso moco kitab. Dianggap kalau ustadznya Muhammadiyah gak bisa baca kitab. Yang baca kitab, ustadznya siapa? NU. Tapi rata-rata begitu ya Pak PCM. Kami di Malang itu serius. Asli loh. Yang ngaji ini maus kitab itu biasanya pengajian saudara-saudara NU. Kalau pengajian Muhammadiyah itu kan rata-rata tablik akbar, pengajian umum. Tapi sekarang mulai berubah. Nah termasuk saya ini, ngaku moco nopo 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 nge. Saya ini da'i Muhammadiyah. Saya ini di Kabupaten Malang termasuk di jajaran PDM. Di majelis tablik. Dan di PCM saya, saya wakil ketua pimpinan cabang. Di masjid Muhammadiyah ketua ta'mir. Tapi bisa baca kitab. Karena belajar. Karena apa? Belajar. Nah sekarang kita baca ayatnya. Al-Baqarah berapa? 2.14. Ini panjang dengan jadikan sangu wangsul. Nanti pulang betul oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Al-Baqarah 2.14. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Al-Baqarah 3.14. Mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qorib. Mana tadi? Qoriknya tadi. Ustaz qorik. Wahku nih. Sambur wangsul. Masya Allah. Oh masang lampu. Kerja gak kerja. Nah itu bagus itu. Yo qorik yo kerjo. Yo dati ustad yo kerjo. Saya ini kalau di rumah. Jualan susu. Karena adik saya punya kombong susu sapi perah. Jadi yo jangan dikira ceramah. Tok gak kerjo-kerjo. Yo enak kerjonya. Artinya begini. Ini yang anggap surga gampang ke ini. Mana yang ngomong gampang? Bu. Panjenengan wau sanjang gampang ke ya. Panjenengan dengarkan ayat ini. Apakah kalian mengira amhasibdum. Ini yang ngerosok wis pokok surga ini. Seakan-akan sudah punya kaplingan di surga. Allah mengingatkan. Yo jani yo gampang. Tapi ojo digampang ke. Bisa jadi anggel. Tapi jangan putus asa. Seimbang. Maka Allah berfirman. Apakah kalian mengira. Bahwa kalian bakal masuk surga. Padahal. Belum datang kepada kalian. Dan ujian yang telah datang. Kepada orang sebelum kalian. Apa ujian mereka? Masad humul ba'asa. Wadhorra'u wazul zilu. Mereka ditimpa al-ba'asa. Penyakit. Kesulitan. Kelaparan. Pacek kele. Wadhorra'u. Peperangan. Mosohnya besar. Umat Islam pasukannya cuma. Sedikit. Wazul zilu. Apa? Zul zilu itu. Setiap mereka menempati suatu tempat. Seakan-akan tempat itu tidak. Ridho mereka tempati. Di goncang. Ujian rumah tangga. Ujian ekonomi. Ujian lewat anak. Ujian lewat orang. Tua. Ujian dengan sakit. Itu ujian orang sebelum kita ini. Para sohabat nabi. Maka Allah berfirman. Masa kalian yang tenang-tenang. Nyaman-nyaman. Gak tau keluen. Gak tau perang. Nah ini mumpung inget. Kita doain ya. Saudara kita di Palestina ya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Korban jiwa yang meninggal dunia yang ketemu. Belum yang belum ketemu. Yang ketemu itu 24 ribu. Coba. Ini yang meninggal sudah berapa? 24 ribu. Sudah tiga bulan berjalan. Tidak berhenti-berhenti. Dan dunia dia. Maka minimal. Panjenengan kalau sedang berdoa. Jangan lupa mendoakan saudara muslim di Palestina. Semoga Allah berikan kemenangan untuk mereka. Dan mudah-mudahan yang sakit oleh Allah diberikan kesembuhan. Yang terluka oleh Allah diberikan kesehatan. Yang sedang kelaparan. Mudah-mudahan Allah berikan makanan. Yang meninggal mudah-mudahan Allah terima menjadi mati syahid. Amin ya rabbal alam. Dan mudah-mudahan orang-orang Yahudi yang menyerang Palestina. Oleh Allah dikalahkan dan dihancurkan. Allahumma amin. Sudah. Maka Allah bertanya. Mosok. Kalian mengira bakal masuk syurga. Padahal. Belum datang ujian kepada kalian. Angkat tangan. Yang pernah. Kelaparan. Gara-gara memang di rumahnya tidak ada makanan. Dan tidak punya uang untuk beli makanan. Angkat tangan. Yang pernah. Ayo. Gak yakin saya. Paling. Gak ada. Paling. Ya lepas poso aja. Itu pun gak tau poso. Mali lali. Rasanya keluen itu lali. Gak pernah merasa lapar. Wes pokok uripe enak. Terus. Maka bu. Latihan bu. Wong hidup kok lempeng-lempeng mawan. Perlu ujian bu. Bagaimana ujiannya? Coba sekali-sekali. Suaminya suruh nikah lagi gitu. Biar hidup itu ada sensasinya gitu. Setuju? 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 Masya Allah. Takbir pak. Nah. Nah. Tablik akbar rusak ini. Nah. Maka. Kalau hidupnya nyaman-nyaman saja. Ekonomi baik. Rumah tangga baik. Kesehatan juga. Baik. Tidak pernah ada rasa takut. Tidak pernah ada rasa lapar. Tidak pernah ketakutan. Terus Allah tanya. Model begitu. Mengira bakal masuk syurga. Allah bilang. Oh tunggu dulu. Tidak bisa. Kenapa? Karena ujian ini telah datang kepada orang-orang yang oleh Allah dijamin syurga. Sampai orang di dunia yang paling sabar. Manusia paling sabar. Siapa? Siapa? Sinten bu. Manusia paling sabar di dunia. Nabi. Istrinya berapa? Istrinya berapa? Panjenengan pintan pak. Agak nyucuk belas. Ngunung kok pengen melbusur gue. Susah. Ini Nabi Muhammad. Manusia paling sabar di dunia. Plus. Para sohabat Nabi. Orang-orang yang hidup bersama Nabi Muhammad. Saking beratnya ujian. Sampai mereka mengucapkan apa? Mada Nasrullah. Pertolongan Allah ini kok gak datang-datang. Kapan pertolongan Allah ini bakal? Datang oleh Allah. Dijawab. Ala inna Nasrullahi. Masrullahi qarib. Ojo kuatir. Jangan kuatir. Pertolongan Allah sangat dekat. Nah. Kalau membaca Al-Baqarah 214 bu. Ya kok sepertinya masuk syurga iku abut. Kenapa? Allah sendir kita ini. Lo mo sok mengira bakal masuk syurga. Padahal ujian kalian belum berat. Panjenengan tahu Siti Mariam. Siti Mariam. Bagaimana ujiannya? Hamil. Dalam keadaan tidak punya. Coba. Kalau orang kerta. Eh apa? Lemah. Lemah jaya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan semuanya sama Allah dilindungi. Amin. Misalkan ada yang hamil. Tidak punya suami. Kira-kira malu apa enggak? Malu. Kabur apa tetap di rumah? Kabur apa tetap di rumah? Kabur. Tidak berani di rumah. Kisinan. Ketemu tonggo. Lagi sing lanang di. Kapan rabini kok moro-moro? Hamil kok meteng. Bahasanya yang bagus. Ini live di Al-Hasbi TV. Ini subscribernya sudah 2.700.000. Eh berapa? Meng. Subscribernya sekarang. 10.000. Aduh. Di sini-sini meng. Tiwas disebut. Ibu-ibu subscribe ya. Kesian bu. Ya Allah bu. Bawa kamera dari batur. Sampai. Lemah jaya. Subscriber cuma 10.000. Tolong bu ya. Keikhlasannya. Soda kok subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kalau SDU TV enggak usah. Sudah banyak. Setelah itu saya wupung dulu. Berapa monetisnya? Enggak ada duit. Ya Allah. Ikhlas sekali. Umuk. Sudah. Maka kalau membaca Al-Baqarah 2.14. Ya rasanya berat. Siti Maryam. Ujiannya apa bu? Perempuan soliha. Bapaknya soliha. Bapaknya soliha. Ibunya juga soliha. Yang mengasuh Siti Maryam. Itu seorang nabi. Namanya nabi siapa? Zakaria. Masya Allah. Tidak pernah keluar dari tempat solatnya. 24 jam. 24 jam ibadah. Tempat ibadahnya digembok sama nabi Zakaria. Eh tiba-tiba kedatangan malaikat meniupkan apa? Ruh. Apa kata Siti Maryam? Ya laytani mittu qabla hadha. Wa kuntu nasyam man siya. Ya Allah. Lebih baik kalau saya mati saja. Saking beratnya apa? Ujiannya apa? Uang perempuan baik-baik lah kok ketahuan. Hamil. Siapa yang kuat bu? Tidak ada yang kuat. Tapi ternyata dibalik ujian yang berat. Ada berita gembira yang besar. Ternyata anak yang dilahirkan bakal menjadi seorang nabi. Dan Siti Maryam oleh Allah diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat namanya surat Maryam. Kalau mau nge-live kuota dicek dulu. Tengah-tengah live kuota habis. Aduh. Apa? Ke band. Ya Allah gara-gara saya kayaknya itu. Instagram saya. Itu followernya 430 ribu. Baru kira-kira dua minggu yang lalu hilang. La ilaha illallah. Gara-gara apa? Sering posting Palestina. Tapi gak apa-apa. Itu baru Instagram yang hilang. Orang Palestina nyawa yang hilang. Ya benda. Maka gak usah khawatir. Bismillah. Ilang gaimana. Ilang gaimana. Ini maka kalau Al-Hasbi TV sama Youtube di band. Amin ya Rabbul Alamin. Jangan khawatir meng. Itu sebagai bentuk perjuangan. Nanti lillahi ta'ala dituntut di akhirat. Betul bang? Amin. Sudah. Maka si Timar yang mengatakan apa? Ya Allah. Daripada ujiannya berat. Mendingan saya. Mendingan saya. Mati. Sakit beratnya ujian. Sampai sama orang di kampungnya. Dibilang apa? Ya ukhtaharuna makana abu kimra'asawu. Wama kanat ummuki baghiyah. Eh ukhtaharun. Saudaranya Nabi Harun. Saking baiknya Siti Maryam. Sampai panggilannya itu. Kamu ini saudaranya Nabi Harun. Makana abu kimra'asawu. Bapak mulu wongapi. Bukan orang jelek. Wama kanat ummuki baghiyah. Dan ibumu juga bukan perempuan nakal. Lah kok anaknya model seperti kamu. Berat ujiannya. Berat ujiannya. Tapi apa? Oleh Allah diberikan jaminan masuk syurga. Maka kalau membaca Al-Baqarah 2.14. Ya memang syurga itu susah. Syurga itu berat. Nah tapi malam hari ini khusus. Untuk jamaah lemah jaya. Ya betul lemah jaya ya. Ini saya kasih amalan masuk syurga gampang. Porun apa betul? Mau apa enggak? Tapi sekarang ingat. Saya kalau pengajian di mana-mana. Termasuk terakhir saya kemarin sama Haji Edi. Saya ke Lampung. Bandar Lampung, Metro, beberapa tempat di Lampung. Itu saya sampaikan. Sekarang level kita harus naik. Levelnya harus apa? Naik. Apa level itu naik? Dulu sekedar cari ilmu dicatat. Jadi tulisan. Maka sekarang levelnya naik. Apa level naik itu? Harus mulai belajar ilmunya di amalkan. Sakit ke? Siap? Jadi kalau dengar cerama. Dengar amalan-amalan syurga. Besok diamalkan ke? Siap? Setuju. Serius ke? Supaya apa? Kalau saya menyampaikan panjinengan amalkan. Mugi-mugi pahalani kulokatut. Amin ya Rabbal. Alamin. Begini. Amalan-amalan yang memasukkan kita ke syurga. Itu ternyata bukan cuma amalan yang berat-berat saja. Ada amalan-amalan ringan. Tapi syaratnya dua. Amalan ini harus diamalkan ikhlas. Hanya mencari rido dari Allah. Syarat pertama apa? Niatannya harus ikhlas. Mau tenangsal pamer. Mau tenangsal riak. Riak itu apa? Ditunjukkan. Akhirnya muncul ucup. Ucup itu apa? Bangga diri. Eh kalau bangga diri lama-lama jadi sombong. Akhirnya amalnya tidak bikin dia masuk syurga. Malah menjadikan dia masuk neraka. Mau contoh? Saya mau tanya. Ibu-ibu. Siapa yang masuk neraka paling pertama? Siapa? Bukan orang kafir. Bukan Fir'aun. Bukan Abu Lahab. Bukan Abu Jahal. Bukan Fir'aun. Bukan Korun. Bukan Haman. Yang masuk neraka pertama. Perhatikan. Tiga orang. Tiga orang yang mati di medan perang. Tiga orang yang rajin. Tiga orang yang bacaan Al-Qur'annya pintar dan suaranya indah. Kok bisa? Kenapa mereka yang masuk neraka pertama? Nomor satu mati syahid di jalan Allah. Ternyata niatannya kepingin mendapatkan julukan apa? Jari. Jari itu pahlawan. Kepingin dapet apa? Gelar pahlawan. Atau jari kepingin disebut pemberani. Egil. Orang paling pemberani. Ternyata karena salah niat mati di medan perang malah masuk neraka. Nomor dua orang yang dermawan. Dia dermawan kepingin dibilang apa? Jawad. Jawad itu wongi benih. Kalau bahasa kami di Malang loman. Ngerti loman? Loman benih. Kalau bahasa Inggrisnya. Wah, weh, wah, weh. Nyah, nyoh, nyah, nyoh. Itu bahasa apa? Nyah, nyoh, nyoh. Jangan cuma ngomong praktek dong. Nyah, nyoh, nyah, nyoh. Uang itu di kantongnya cuma nunut mampir masuk. Tok, ket melbu, metu. Melbu, metu. Melbu, metu. Sampai ingat. Waktu zaman awal-awal corona. Ada laki-laki bikin video lucu-lucu sebagai hiburan. Supaya orang yang di karantina di rumah gak boleh keluar itu cek gak sumpah. Ada laki-laki lambinnya wombok. Lenggu itu. Itu saya pikir, ini kamera bisa masuk mulut ini. Itu dia bikin video pagi-pagi pakai HP. Layo. Due, dua. Wini jenek. Saiki nte. Mekir dia. Wini jenek kantong. Saiki veskotong. Mekir dia lagi. Itu dia bilang. Layo, dua, dua. Wini jenek ketong. Saiki ilang. Terus mikir dia. Terakhir bilang apa? Owala. Cicilan BRI. Panjenengan ngingotan. Cicilan apa? Owala. Cicilan BRI. Kalau mungkin disini Bang Tetil. Enten Bang Tetil. Bang Tuyul. Kondul. Itulah kok kira-kira situ lah ya. Sama. Jadi dibayar, disuai. Bayar, disuai. Ya, sama. Ternyata itu yang ngabisin duit kita. Nah, sudah. Kita kembali ke materi. Ternyata hal diri sekalian. Amal untuk masuk syurga itu bukan cuma amal yang berat. Tapi ada amalan-amalan yang ringan. Tapi syaratnya berapa? Dua. Nomor satu harus ikhlas. Maka tadi orang yang dermawan. Senengane apa tadi? Nyah, nyoh, nyah, nyoh. Eh lah kok masuk neraka. Ternyata tujuannya apa? Supaya dibilang. Supaya terkenal. Supaya dikenal sebagai orang yang der. Karena niatannya bukan karena Allah. Bagi-bagi duit malah masuk neraka. Na'udzubillah min. Nomor tiga. Qoriul Quran. Bacaannya bagus. Tapi dia baca Quran bukan karena Allah. Dia baca Quran kepingin dibilang Qori. Kepingin dibilang apa? Qori. Akhirnya apa? Karena niatannya tidak ikhlas dia masuk neraka. Maka syarat pertama. Amalan ringan ini akan menjadikan kita insya Allah biiznillah masuk syurga. Syarat nomor satu harus ikhlas. Syarat nomor dua apa? Isti. 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 Bu Isti. Mana Bu Isti? Harus istiqoma. Istiqoma itu kalau bahasa Perancisnya. Ajek. Terlirikin ya ajek. Jangan-jangan keturunan Perancis ini. Iya. Bahasanya kok sama kayak di Perancis. Bahasa Perancisnya apa? Ajek. Ajek itu apa? Konsisten. Kontinyu. Terus. Menerus. Tidak pernah putus. Itu namanya istiqoma. Nah maka kalau amalannya ikhlas karena Allah. Amalannya dilakukan istiqoma. Nah insya Allah yang ringan-ringan bakal menjadikan kita masuk. Syurga. Allahumma. Amin. Presiden terserah. Tapi kita ngomong Allahumma. Amin. Nomor satu. Anies Muhaymin. Nomor dua. Prabowo. Gibran. Nomor tiga. Ganjar. Mahfuh. Insya Allah semuanya masuk syurga. Amin. Pilihannya yang nomor berapa? Terserah hati nurani masing. Masing. Sekarang amalan nomor satu. Panjenengan sholat boten. Sholat gih. Sholat gih. Sholat. Setiap selesai sholat. Sholat fardu. Sholat wajib yang lima waktu. Sobo. Dohur. Maghrib. Isya. Luka empat. Sobo. Dohur. Oasa. Maghrib. Isya. Setiap selesai sholat fardu. Baca ayat kursi. Apal boten. Apal boten. Ayat kursi. Peripun. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala na'um. Lahuma. Terus. Sampai. Habis waktunya. Waktunya habis. Sampai. Selesai. Terus dibaca ayat kursi. Dari hadis yang sahih. Riwayat Anas bin Malik. Napa dawuhi kanjeng Nabi Muhammad. Apa Rasulullah bersabda? Man. Qara'a. Ayat kursi. Dubura kulli salatin maktubatin. Lam yamna'ahu min dukulil jannati illal mawt. Orang yang istiqomah. Sintan mawan tiangi. Ingkang istiqomah. Ajab. Maas ayat kursi. Siapapun orangnya yang istiqomah senantiasa kontinu membaca ayat kursi. Setiap selesai sholat. Maka ketika dia wafat. Tidak ada yang menghalangi masuk syurga. Maka dia pasti masuk syurga. Tidak ada yang menghalangi dia masuk syurga. Kecuali belum datangnya kematian. Berarti kalau orangnya mati tempatnya dimana? Syurga. Nah supaya tidak lupa. Zikirnya boleh bareng-bareng. Bareng angsal botan. Angsal botan. Boleh. Tujuannya apa? Yang sudah tua. Yang botan saget. Apalan zikir. Ba'da sholat. Bisa ikut zikir. Yang biasa ini males. Kalau dibaca bareng-bareng mungkin semangatnya bertambah. Nah termasuk sengsenengani lali. Supaya tidak lupa. Boleh dikirnya bareng-bareng. Maka amalan pertama bu. Kalau kepingin masuk syurga. Ketika anda meninggal dunia. Jangan lupa. Setiap selesai sholat fardu. Baca apa? Ayat. Kursi. Tapi sholat fardunya harus isti. Komah. Duhur, sholat, asar, sholat, maghrib, sholat, isya, sholat, subuh juga. Sholat. Lebih utama. Tepat waktu. Dan berjamaah. Kalau bisa. Jamaah. Kalau bisa. Tidak ada halangan. Tidak ada kesibukan. Silahkan sholat berjamaah. Sampai dalam fikir syafi'i. Saya ini. Stilenya wahabi. Tapi fikirnya syafi'i. Sampai dalam madhab syafi'i. Itu boleh nunda sholat untuk keutamaan jamaah. Boleh apa? Misalkan. Misal. Duhurnya jam setengah dua belas. Tapi setengah dua belas. Jamaahnya masih di sawah. Tukang belum. Belum istirahat pulang. Yang di sekolahan masih belum pulang. Supaya bisa berjamaah. Luhurnya ditunda jam dua belas. Titik tiga puluh. Dalam fikir syafi'i. Boleh. Menunda sholat. Meninggalkan waktu awal. Waktu sholat. Hanya untuk mendapatkan keutamaan. Berjamaah. Maka di kampung-kampung kita bu. Termasuk di kampung saya. Saya bukan kampung. Kota. Kota Metropolitan Kasembon Raya. Itu dusun. Semirip. Mirip lemah jaya. Mirip. Gangnya kekocil-kecil. Tapi Masya Allah. Ya disyukuri maupun. Ya. Sekarang banyak orang kota itu. Mulai stres. Hiburannya kemana? Ke desa. Maka orang-orang desa ini bersyukur. Nyaman, tentram, damai, sejahtera, ayem. Tidak banyak polusi. Tidak ada macet. Gila pembuatan? Nah sudah. Maka hal ini sekalian. Sampai di kampung saya. Mungkin disini juga. Asar itu. Jam 4 atau setengah 5 baru adhan. Kenapa? Imamnya masih di sawah. Muazimnya masih di sawah. Tapi itu boleh. Dan itu bagus. Yang penting bisa sholat berjamaah. Zuhur. Jam berapapun manjing. Waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Adhannya jam 12. Bahkan di sebagian tempat adhan itu. Ditunggu petani. Ditunggu tukang. Pokok le kerungu adhan. Wayai moleh. Le tukang. Wayai laut. Itu kalau di tempat kami. Dan itu menurut fikir syafi'i. Boleh apa enggak? Boleh. Maka nomor satu. Jangan lupa setiap selesai sholat fardu. Membaca ayat. Kursi. Wistalah. Istiqomah. Berapa menit sih membaca ayat kursi? Kadang-kadang enggak sampai satu menit kan? Tapi kalau panjenengan meninggal dunia. Dalam keadaan istiqomah membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Insya Allah tempat panjenengan. Insya Allah masuk syurga. Allahumma. Amin. Amalan kedua. Panjenengan istiqomah zikir pagi petang. Angkat tangan. Yang sudah biasa membaca zikir pagi petang. Belum banyak ya. Tapi minimal ada beberapa zikir yang jangan ditinggal. Salah satunya apa? Sayidul. Bu. Yang di belakang. Sayidul. Cocok. Percuma saya pengajian kesini. Pinter kabe ternyata. Sayidul istighfar. Sayidul istighfar. Itu artinya apa? Istighfar yang paling bagus. Istighfar yang paling utama. Istighfar yang paling sempurna. Istighfar yang paling dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad. Namanya Sayidul istighfar. Bagaimana bacaannya? Nah, saya kalau habis pengajian Sayidul istighfar. Mesti ngasih PR. PR-nya kepada ketua takmir. Gus Mus. Siap Gus? Siap. Boleh juga ketua ranting. Boleh. Nanti insya Allah setelah pemilihan. Ketua ranting terpilih. Ada PR. Apa PR-nya? Mencari di Google. Namanya browsing. Pernyataan ngertes browsing? Browsing itu kayak pakai jilbab dipasang di sini. Brows. Yang gede ini sangat lepek-lepek itu. Wah ada perempuan pengajian bu. Jilbabnya gede brosi sangat lepek. Akhirnya ustadz ini bingung. Itu bros. Apa? Baju anti peluru. Sudah. Eh, pelan-pelan. Panjen dengan guyunya kok banter heran. Sudah. PR-nya apa? Untuk ketua takmir. Ustadz Muslimin. Untuk ketua ranting. Boleh juga nanti dari PCM. Mungkin dibagi di pengajian Muhammadiyah dan Aisyah. Browsing. Cari di Google. Sayyidul Istighfar. Atasnya tulisan Arab. Bawahnya cara membaca tulisan Latin. Karena ada orang yang gak bisa baca bahasa Arab. Maka ditulis. Latin. Allahumma. A-L-L-A-H-U-M-M-A. Allahumma. Tulis. Bawahnya terjemah. Arti. Arab. Latin. Arti. Arab. Latin. Arti. Diputokopi. Tapi jangan besar-besar. Gowonnya angin. Kecil aja. Yang penting yang sepuh. Botan. Kesulitan membaca. Jadi yang meripati pun disambung kalian kacamata itu tetap bisa baca. Dengan mudah. Tapi di kantong gak? Saket. Itu difotokopi. Terus apa? Dilaminating. Laminating ngerti gak? Dipres. Supaya kalau kena air aman. Terus apa? Disimpen di dompet. Ditaruh di kantong. Supaya apa? Yang belum hafal bisa hafal. Maka kalau Panjenengan buka Youtubenya Alhasbi TV. Eh apa? Sayap Da'wah TV. Itu setiap pengajian saya. Mesti pembukaannya Sayyidul Istighfar. Tujuannya dua. Yang lupa membaca biar ingat. Akhirnya dia membaca. Yang belum hafal. Kalau sering mendengar lama-lama bisa hafal. Karena keutamaannya besar. Nah maka nanti PRnya. Go. Haji Hadi. Siap ya? Siap. Di browsing. Fotokopi. Laminating. Tulis. Kenapa? Karena Sayyidul Istighfar ini dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang suhid. Man qara'aha hina yusbihak. Wahuwa muqinun biha. Thumma mata qabla an yumsiyah. Da'khalal jannah. Beri pun bahasa Arabnya bagus. Bahasa Arabnya bagus. Kok rurwa bagus. Barang siapa membaca Sayyidul Istighfar. Di waktu pagi. Pagi itu dimulainya kapan? Setelah sholat subuh. Membacanya di waktu pagi. Tapi bukan cuma membaca. Tapi apa? Yakin dengan isi kandungan maknanya. Maka ditulis terjemahnya biar ngerti. Kemudian dia meninggal dunia setelah membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi. Eh ternyata meninggal. Apa kata Rasulullah? Fa huwa min ahlil jannah. Tempatnya dia dimana? Syurga. Eman apa? Boleh tidak ditinggal? Eman. Dan sebaliknya. Barang siapa membaca di waktu sore. Kemudian meninggal sebelum masuk waktu pagi. Maka orangnya pasti masuk syurga. Sayyidul Istighfar. Bagaimana bacaannya? Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'idika. Mas tata'atu. A'udhu bika min. Abu'ulaka bini'amatika. Wa'abu'u bidhambi. Masya Allah. Itu kalau dibaca pagi satu. Sore satu. Kapanpun panjenengan meninggal dunia. Dijamin masuk syurga. Maka ini tugasnya ketua takmir. Ketua ranting. Difotokopi. Arab. Latin. Terjemah. Terus dibagi. Tempel di pintu masjid. Tempel di pintu rumah. Tempel di ruang makan. Tempel di tempat tidur. Supaya apa? Bisa hafal. Karena apa? Ini amalan kedua. Nomor satu. Setiap selesai sholat. Jangan lupa membaca ayat. Barang siapa istiqomah membacanya. Ketika dia meninggal. Pasti masuk. Nomor dua. Membaca sayyidul. Sayyidul. Barang siapa membaca sayyidul istighfar. Dalam keadaan yakin. Kemudian orangnya meninggal. Maka dia termasuk. Ahlul jannah. Penghuni syurga. Wih sing enteng-enteng maun gih. Nomor tiga. Apa amal untuk masuk syurga? Ini hadis. Adalah ceritanya. Abdullah bin Masud. Ceritanya siapa? Nah ini. Yang punya uang lebih. Bagus. Monggo Pak Gus. Lanjut. Yang punya uang lebih. Ini keren. Panjenengan nanti pulang. Buka di google. Kitab hadis. At-targhib. Wat-tarhib. Targhib dan tarhib. Milik al-imam az-zahabi. Buka kitabnya. Hadisnya sahih. Ceritanya begini. Abdullah bin Masud cerita. Ada laki-laki. Rahibnya Yahudi. Rahib itu kalau untuk orang Islam. Ahli ibadah. Wih sepokok gak tau metu masjid. Gak tau metu musholat. Uripe ngaji sholat wiritan dungo. Ngaji sholat wiritan dungo. Ibadah 24 jam. Selama 60 tahun. Selama berapa? 60 tahun. Ibadah. Ibadah full tidak pernah. Maksia. Suatu hari. Ada perempuan datang. Nah makanya perempuan itu fitnah. Perempuan itu apa? Fitnah. Bahaya perempuan ini. Bu. Perempuan itu apa? Perempuan itu apa? Bahaya. Panjendengan ya sami. Bahaya ini. Kedatangan perempuan ke musholanya. Perempuan itu nginep di musholah. Fa nazala biha. Maaf ya. Ini kalau bahasa jawanya. Akhirnya ahli ibadah tadi. Kepincut perempuan. Tidur bareng perempuan itu. Berzina selama 6 hari. Selama berapa? 6 hari. Setelah dia berzina dengan perempuan tadi selama 6 hari. Ibadahnya tadi berapa lama? 60 tahun. Zinanya berapa hari? Panjang mana? Ibadah sama zinanya. Ibadah. Gak nyocok. Ini 60 tahun. Ini cuma 6 hari. Eh setelah itu dia sadar. Langsung dia pergi dari musholanya. Dia tinggalkan perempuan tadi. Nangis dia sama Allah. Tobat dia. Getun. Ini hadisnya suhi. Anda buka dalam kitab hadis. Targhib. Watarghib. Al-Imamad Zahabi. Sudah. Ketika dia nyesel tadi. Pindah masjid. Karena di masjid yang lama. Dia menyesal. Dia telah berzina dengan seorang perempuan. Selama 3 hari masuk masjid yang baru. Tidak dapat makanan. Tidak dapat minuman. Akhirnya apa yang terjadi? Kelueng. Kelaparan. Ketika ada orang melihat ini. Orang asing kelaparan. Dikasih satu potong roti. Dikasih apa? Roti. Dengerin. Ini makanya jangan meremehkan sodakoh. Walaupun sodakohnya cuma sedikit. Dikasih sepotong roti. Setelah dikasih sepotong roti. Dalam keadaan telung dino. Telung bengi turung makan. Lapar apa enggak? Lapar. Ternyata ketika roti itu mau dimakan. Ada dua orang. Satu di sebelah kanan. Satu di sebelah kiri. Yang di kanan bilang. Pak. Saya lapar. Minta rotinya. Yang di kiri bilang. Pak. Saya sudah dua hari enggak makan. Tolong saya dikasih. Roti. Akhirnya rotinya dipotong dua. Krek. Yang satu dikasih di sebelah kanan. Yang satu dikasih di sebelah kiri. Dalam keadaan dia yang kelaparan. Rela tidak makan. Ngalah kepada teman kanan dan teman kiri. Setelah rotinya habis. Orang itu kelaparan. Allah kirim malekat maut. Ceritanya mati karena kelaparan. Setelah Allah kirim malekat maut. Ditimbang sama Allah amalannya orang ini. Ibadah 60 tahun. Ditimbang dengan zina 6 hari. Ternyata apa? Ibadahnya kalah. Lebih besar dosanya zina selama 6 hari. Cerit. Tambah nangis dia. Ya Allah. Ibadah 60 tahun rusak gara-gara zina selama 6 hari. Ya Allah. Getun dia. Terus Allah bilang apa? Tenang-tenang. Ocok nangis disik. Jangan nangis. Kamu masih punya amalan. Amal terakhirmu setelah kamu tobat. Apa itu? Memberi roti. Ditimbang lagi bu. Dosanya zina 6 hari. Dibanding pahalanya ngasih roti separuh. Kepada kanan separuh. Kepada kiri. Separuh ditimbang. Ternyata ngasih roti pahalanya lebih besar dibanding zina 6 tahun. Eh apa? Zina 6 hari. Akhirnya orang itu masuk syurga. Coba sodakohnya apa? Ya kalau untuk orang lemah jaya. Ya enggak harus. Roti. Ya mungkin nasi megono. Request loh ini. Request loh. Eh Edi. Nasi. Tapi katanya istrinya sudah masak. Itu dimasak apa mbak? Bakso. Aduh bakso. Sudah apa-apa mis bakso ya. Yang penting ikhlas ya. Ya mungkin nasi megono. Mungkin nasi takir. Mungkin ketika masjid ada pengajian. Panjenengan nyumbang. Takir. Panjenengan nyumbang. Keluar. 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 Air mineral. Alah penipuan. Ini bukan mineral. Ini air biasa. Kalau ada mineralnya mahal. Tapi nyumbang sodakoh. Maka jangan remehkan sodakoh itu. Boleh jadi sedekah tadi. Itu yang menjadikan panjenengan masuk syurga. Maka Rasulullah bersabda. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun. Sekedar kalau ketemu orang lain. Panjenengan memasang wajah. Ceria. Jadi kalau ketemu orang itu seneng. Nyeneng nih. Mbak kok tak bahayu. Tapi orang tak lemuh sih. Nah. Orang tak lemuh nih. Ini yang rusak ini. Jadi kalau ketemu orang itu seneng. Ya Pak. Nyeneng nih. Yang menyenangkan. Wajah. Ceria. Kata Nabi Muhammad. Jangan diremehkan. Contoh. Nggak boleh meremehkan keburukan apa. Dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim. Ada Rasulullah bercerita. Seorang laki-laki melaku-melaku di surga. Masya Allah. Jalan-jalannya bukan ke Purwokerto. Atau ke sualayan moro yang sudah tutup. Saya tadi lewat. Besar. Tapi sudah. Katanya sekarang kalah sama. Loh. Iklan loh ini. Iklan loh ini. Iklan loh. Alhasbi TV. Tiga juta loh subscribernya. Buk. Jangan lupa subscribe ya. Kesian bu. Ya Allah bu. Naik mobil bundul dari batur sampai. Lemah jaya mosok. Nggak di subscribe. Omeh. Ini. Muridnya SDU ini. Jadi kalau Alhasbi itu. Subscribernya banyak. Insya Allah saya juga dapat pahala. Amin. Ya Rabbal. Alam. Kalau panjangan subscribe. Insya Allah bikin mereka semangat. Videonya banyak. Panjangan juga mudah-mudahan dapat. Pahala. Mbah subscribe ya. Aduh. Sokrip ya. Sokrip. Ngertes sokrip. Ngertes mbah. Aduh susah. Baru disini loh. Pengajian itu jamaahnya meriah seperti ini. Saya kalau pengajian itu biasanya di masjid. Buka kitab. Buka buku. Ini tablik akbar betulan. Lama-lama saya jadi kayak gos ikdam nanti. Sudah. Maka apa? Rasulullah bersabda. Ada seorang laki-laki. Itu jalan-jalan di syurga. Meti kembang. Meti buah. Main air. Ketemu bidadari. Amalannya laki-laki itu apa? Apa amalannya? Bukan perang. Bukan sabar karena istri empat cerewet kabeh. Enggak. Panjangan satu aja cerewet. Karuan papat akur timbang siji cerewet. Lerah seboten. Pak. Ini nampaknya istrinya datang. Malah takut ya. Timbang mulai gak dibuka. Ini lawang. Sekaruan menengahnya. Bahaya. Kalau bahasanya caimin ya pak. Gak bahaya tak. Nemen bahayanya. Ya. Amalannya apa laki-laki ini? Amalannya dia ketika dia jalan. Di suatu jalan. Eh ternyata di jalan itu ada ranting pohon berduri. Rantingnya diapain? Diambil. Terus rantingnya ditaruh di sebelah jalan. Biar kalau ada orang lewat. Kakinya tidak tertusuk. Duri. Apa yang terjadi? Allah jadikan dia jalan-jalan di syurga. Masuk syurga. Maka gak boleh diremehkan amalan kecil. Jadi kalau anda jalan. Ada paku. Apa yang terjadi? Ambil. Pakunya dibuang. Atau kalau saya pribadi. Kalau dibuang itu masih bahaya. Apa? Di kantor. Nanti kalau ketemu tempat sampah. Dibuang. Ada lagi cerita yang lain. Tidak boleh meremehkan kebaikan. Tahu. Saya kemarin pengajian di Lampung. Di depannya Pak Wali Kota Lampung. Di depan saya itu belas gak ada minuman. Saya ceritani ini. Langsung Pak Wali Kotanya. Saya diambilkan minuman. Waduh Ustadz dilayani Wali Kota. Ini betul ini. Jangan ulama ngelayani. Pejabat yang betul. Pejabat ngelayani. Itu betul. Saya cerita begini. Ada cerita Pak. Dalam hadis yang sohih. Bukhari Muslim. Seorang perempuan tuna susila. Gila mau buatan. Perempuan tuna susila. Ketika dia minum. Ketika dia selesai minum. Datang seekor anjing. Tahu kan ceritanya kan? Terus anjing itu kehausan. Sama perempuan tadi. Itu anjing diambilkan apa? Minum. Terus anjingnya dikasih minum. Ketika anjing itu selesai. Dan dia hilang rasa hausnya. Allah terima kasih sama perempuan tadi. Allah ampuni dosanya. Dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Amalannya apa? Ngasih minum anjing. Terus Pak Wali Kotanya saya giniin. Lah itu Pak Wali Kota. Ngasih minum anjing masuk syurga. Apalagi ngasih minum. Ustadz. Langsung. Saking cepetnya. Akhirnya Pak Wali Kotanya lupa buka no botoli. Terus datang yang lain. Kata Pak Wali Kotanya apa? Ya gantian Ustadz. Masa saya masuk syurga saya tok. Saya kan di syurga juga perlu asisten. Nah maka yang buka yang bawa saya. Yang buka asisten. Nanti kami berdua masuk. Nah maka jangan diremehkan. Itu amalan-amalan kecil. Nah ini hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya sahih. Ternyata ibadah 60 tahun kalah dengan zina 6 hari. Tapi zina 6 hari yang mengalahkan ibadah 60 tahun. Kalah dengan berbagi makanan cuma separuh potong roti. Maka Rasulullah bersabdi apa? Larilah dari api neraka. Hindari api neraka. Walaupun cuma dengan bersedekah separuh kur. Kurman. Separuh itu. Tapi sodako. Ada ibu-ibu. Di zaman Ibunda Aisyah. Datang ke rumahnya Ibunda Aisyah. Aisyah saya lapar. Anak saya juga lapar. Ibu satu bawa dua anak. Berarti orangnya berapa? Tiga. Pas di rumahnya Ibunda Aisyah. Ada tiga butir kurma dikasih. Ini loh. Hadiah buat kami. Wis mudah-mudahan cukup. Karena di rumah saya gak ada yang. Gak ada yang lain. Ini kalau warga lemah jaya bisa. Baik. Syurganya bareng Ibunda Aisyah. Amin. Amin. Ganjar. Prabowo. Cek lengkap. Nanti dikira anus ya. Dikira kampanye. Takut. Betul takut. Kalau zaman-zaman pilpres ini waduh medenius. Pokoknya aminnya amin betulan ya. Amin. Sudah. Sama Ibunda Aisyah dikasih. Maka sama ibu tadi. Tiga butir kurma dipegang. Satu dikasihkan anaknya. Satu dikasihkan anaknya. Sama anaknya langsung dimakan. Punya ibunya belum dimakan. Dicekel sama ibunya. Dipegang. Ibunya khawatir kalau anaknya masih kurang. Setelah punya anaknya habis. Punya anaknya habis. Apa yang terjadi? Itu ibu ngeliat anaknya kok masih lapar. Sama ibunya. Jadi kurma satu dipotong dua. Ditambahi separuh. Ditambahi separuh. Setelah perempuan tadi pergi. Sama Ibunda Aisyah diceritakan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ma'ajabuki. Kenapa kamu heran? Biasa kata Rasulullah. Yang namanya ibu sama anaknya ya begitu. Kalau bapak baru aneh. Betul. Kalau ibu. Maka ibu-ibu itu kan Masya Allah ya. Badannya kan seger-seger. Bapak makan gak entek singen teknik ibu eh. Anak makan gak entek dintek nih ibu eh. Jangan wis bengi gak kepangan timbang menemambu emaneman mubadir dintek nih. Maka Masya Allah ibu-ibu itu seger-seger gitu badannya. Mencerminkan orang yang senantiasa bahagia. Lihat wajahnya para suami. Coba ayo. Ibu-ibu lihat. Bandingkan, bandingkan. Suami. Masya Allah. Ngawanas-nganas. Kuru-kuru. Ibu-ibu. Masya Allah. Panjenkan tersiksa pak. Sabar aja pak ya. Sebentar lagi masuk syurga. Amin. Nah sudah. Maka sama Rasulullah dikatakan. Aisyah. Nggak usah kaget. Gara-gara kurma yang dia bagikan kepada anaknya. Ibu tadi oleh Allah dijamin masuk syurga. Coba lihat. Habis zina ngasih roti sama orang. Allah ampuni masuk syurga. Kemudian nyengkirkan gangguan berduri dari jalan masuk syurga. Perempuan tuna susila ngasih minum seekor. Anjing masuk syurga. Seorang ibu bagi kurma untuk anaknya masuk syurga. Masuk panjen dengan enggak bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Maka dilatih bu. Kan beberapa waktu terakhir itu apa? Muncul nasi bungkus Jumat berkah. Gila mohon betul? Sampai sini ada? Nah itu dilatih. Yo menunya kan terserah yang ngasih. Yo mungkin penyenengan masak. Dilebihi masaknya agak banyak. Dibungkus dua. Dibungkus tiga. Ada pak tukang mau berangkat kerja. Eh pak tukang. Tak bungkus sih. Gaya sampean sarapan. Ada anak kecil berangkat sekolah. Panjen dengan bikin kue. Apa kuenya? Maklor. Mak-mak berangkat ngalor. Apa maklor itu? Makaroni. Telur bikin. Kan gampang ya? Anak SD mau berangkat sekolah. Sici, sici, sici. Senang anak SD. Panjen dengan insya Allah masuk syurga. Terus apa lagi? Ada orang kesusahan. Istrinya sakit. Di rumah gak bisa masak. Panjen dengan kirimi masakan. Ada tetangga keseripahan. Ngerti keseripahan? Iya. Bahasa Jawanya kepaten. Kan orang kepaten itu kan bingung. Panjen dengan kirimi makanan. Itu bisa menjadikan panjen dengan masuk syurga. Terakhir penutup. Abis. Nomor satu. Ayat kursi setiap selesai. Salah. Insya Allah kalau istiqomah. Ikhlas karena Allah. Panjen dengan wafat tempat panjen dengan insya Allah di syurga. Nomor dua. Jangan lupa yang namanya Sayyidul Istighfar. PR. Buat ketua takmir. Buat ketua ranting Muhammadiyah. Difotokopi. Dicetak. Terus dibagi. Pagi baca satu. Sore dibaca satu. Kalau wafat insya Allah masuk syurga. Nomor tiga. Berbagi makanan. Walaupun amalannya kecil. Tapi bisa menghapuskan dosa dan menjadikan panjen dengan insya Allah masuk syurga. Termasuk apa? Memberi minum binatang. Termasuk maknanya nyiram. Misalkan tetangga keluar kota tandurani garing panjen dengan siram. Atau ada gangguan di jalan. Gangguannya panjen dengan ambil. Panjen dengan bu. Buang. Kulit pisang. Iya enggak? Kalau orang lewat bisa apa? Presa. Ternyata itu amalan besar. Bisa menjadikan panjen dengan masuk syurga. Allahumma. Amin. Diambil. Yang terakhir. Membaca. Kulhu. Kulhuale. Siapa itu? Kiyai Anza. Anwar Zaid. Kulhuale. Sudah? Baca Al-Ikhlas 10 kali. Baca apa? Al-Ikhlas berapa? 10 kali. Hadithnya sahih. Jadi yang kita bawakan di malam hari ini hadith-hadith yang sahih. Rasulullah bersabda. Man kara'a surat Al-Ikhlas 10 atau 10 maratin. Banallahu lahu bayitan fil jannah. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Kulhu Wallahu. Ahad. Allahus. Lam yalit. Walam yakullahu. Berapa kali? 10. Dalam satu hari. Apa yang Allah katakan? Apa yang Rasul katakan untuknya? Banallahu lahu bayitan fil jannah. Allah bangunkan untuk dia. Satu istana di syurga. Apal botan. Kulhu Wallahu Ahad. Apal botan. Kalau membaca 10 kali berat apa enteng? Enteng nopo abot. Enteng nopo abot. Enteng. Cuma apa? Kulhu Wallahu Ahad. Allahu somad lam yalit. Walam yulat. Walam yakullahu kufwan. Ahad. Kulhu Wallahu Ahad. Allahu somad lam yalit. Walam yulat. Walam yakullahu kufwan. Diulang berapa kali? Panjenengan punya satu kapling. Dan dibangunkan rumah oleh Allah di syurga. Kalau sudah punya rumah pulang bakal kemana? Yo ke rumahnya. Kari ketok-tok. Tok-tok-tok. Panjenengan sinten. Loh. Buka nih sertifikat. Sampai niki omai sopong. Aku sih njogong. Malekat. Nah terus rumahnya milik siapa? Kata malekatnya. Ini rumah milik Haji Edi. Terus Haji Edi ngeluarkan KTP. Nah. Haji Edi. Loh yuk. Omai sampe apa? Om aku. Malekatnya diusir. Ganti Haji Edi yang. Maksudkan Haji Edi itu. Yo boleh jadi panjenengan, 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 panjenengan semua. Baca Al-Ikhlas 10 kali. Bonus 1. Nate wudhu. Wudhu. Nate. Nate buatan. Oh sholat. Kalau kinten buatan wudhu sholatnya tayamun. Nate wudhu ya. Panjenengan sak mantunnya wudhu maus nopo. Ayo. Doa ya mesti doa. Alamu so maus jimat. Maus doa. Doa ini pribun. Doa setelah wudhu dengan wudhu yang sempurna. Jadi pertamanya wudhnya harus sempurna. Hati-hati loh ya. Banyak orang wudhu. Ini sikunya masih kering. Belum terkena air. Atau kalau wajah. Kadang-kadang bagian pipi bawahnya belum kena air. Yang paling sering. Polok. Sekil. Kenapa? Polok sekil. Mata. Mata kaki harus rapi wudhnya. Eman. Setelah wudh baca doa. Ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa yang terjadi? Allah bukakan untuk panjenengan delapan pintu syurga. Kalau panjenengan wafat setelah wudhu yang baca doa tadi. Panjenengan oleh Allah disuruh masuk syurga. Disuruh meleh mau lewat pintu yang mana. Apa doanya setelah wudhu? Ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu. Dibuka delapan pintu syurga. Sama Imam Tirmidhi ditambahkan. Apa tambahannya? Allahumma ju'alni minat tawwabin. Wa ju'alni minal mutatahirin. Dan oleh ulamak yang lain ditambahin. Wa ju'alni min ibadikas solihin. Sudah. Insya Allah semuanya masuk syurga. Amin ya rabbal. Alamin. Nah maka hadirin sekalian ingat. Masuk syurga itu bisa jadi berat. Maka ketika hidup panjenengan penuh dengan ujian. Jangan khawatir. Boleh jadi memang ujian ini yang akan mengantarkan saya masuk syurga. Syaratnya apa? Sabar. Syaratnya apa? Sabar. Tapi melbu surga gak mesti abut. Ada amalan-amalan yang ringan. Syaratnya dua. Ikhlas dan istiqomah. Insya Allah kita semuanya meninggal dalam keadaan Islam. Dalam keadaan husnul khatimah. Dan setelah wafat kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam syurga. Allahumma. Amin. Kita tutup hadirin sekalian. Dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan majlis kita menjadi majlis yang oleh Allah dirahmati. Menjadi majlis yang oleh Allah diberkahi. Menjadi majlis yang doa-doa kita oleh Allah diijabah. Dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Amin ya Rabbal. Alamin. Sebelum kami tutup dengan berdoa. Saya mohon maaf ya. Kalau ada kalimat-kalimat yang kurang sopan. Kalau ada guyon yang menjadikan panjenengan tidak berkenan. Kalau ada ucapan yang menyakitkan di hati panjenengan. Mohon di. Maafkan ke. Maafkan ke. Dan mudah-mudahan sama Allah diampuni. Amin ya Rabbal Alamin. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك السميع قريب مجيب الدعوات. Ya qazi الحاجat. رَبَّنَا اغفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَارْحَمْهُمْ كَمَا رَبَّوْنَا صِغَارًا. اللهم يا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا كُرَّةَ أَعْيُنْ وَاجُعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللهم يا رَبَّنَا إِشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَ الْمُسْلِمِينَ. اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْتُقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى. يا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ. لا إله إلا أنت سبحانك إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ تَوْبَةً نَسُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ. اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ. اللهم يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ تَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ وَطَاعَتِكَ. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم اشفي مرضاهم وداوي جرحاهم وأطعم جاعئهم وتقبل منهم شهداءهم. اللهم اكتب لهم النصر والتمكين برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وَصَلِّ اللهم وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ وَنَسْرٌ قَرِيدٌ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُوا إِلَيْكَ قرآن dan lebihnya saya mohon maaf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pake sumur boros susah, pake sumur besar juga susah karena berbatu. Lihat, batu seperti ini. Dan ini baru jalan 3 meter aja, sudah menghasilkan batu sebanyaknya. 350, apalagi kalau mesin kemarau. Akhirnya itu tidak cukup untuk kesempatan warga, sehingga menggebutkan sumur itu kita sangat cukup. Kemudian kami mengajak kepada jamaah sekalian dengan banyaknya program-program kebaikan yang kita lakukan sebagaimana kita menggali sumur, kita memberikan seragam untuk TPK, kita membuat renovasi masjid, musola, bahkan kita membangun masjid. Maka kami terus mengajak kepada jamaah sekalian untuk tidak lupa senantiasa menambahkan saldo kebaikan akhirat Anda. Pada nomor rekening di bawah ini, yang semoga setiap amal yang kita lakukan mendatangkan kebaikan, keberkahan untuk kita, keluarga kita, dunia sampai akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!